Terima kasih telah menonton 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 Sebenarnya Terima kasih telah menonton 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 akhirnya ada masih kesempatan masuk lagi di apa motornya motor ya tapi ya udahlah jadi kali aja jadi pilot gitu ya masih rejeki masuk ke situ akhirnya penerbangan nah itu ketika masuk penerbangan nih sense apa nih rasa yang lu dapatnya karena kan penerbangan ini beda sama smb biasa itu dia bisa dibilang khas dia maksudnya jurusan itu jurusannya ke dunia penerbangan kayak gitu kan dan dia mak di tahunan zaman dulu itu udah udah masih abu-abu putih apa udah pakai seragam ini taruna waktu saya kelas 1 sih masih abu-abu-abu putih kelas 1 terus sempat ngerasain senen pakai seragam itu enggak 2005 yang taruna ah iya kelas 2 Oh kelas 2-2 udah mulai tapi setiap hari Senin dan Kamis dan kami saja pakai seragam itu lebihnya lebihnya abu-abu-abu-abu-abu-abu sampai Sabtu kan Oh kayak gitu terus penjurusan apa yang lu ambil disitu di kapal saya ngadil julusan airframe powerplane airframe powerplane we motor 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 dulu dibilang motor rangka pesawat terbang kondisinya lagi itu sih sempat ada tes tesan juga waktu di Alim tuh posisinya mana yang bisa masuk mana yang bisa masuk motor atau enggak masuk motor akhirnya ke listrik dulu kayak gitu ya sempat apa Nika jadi sempat nih anak-anak motor nih bisa dibilang eh dilihat mungkin dari pendidikan sekolahnya kayaknya ini cocoknya di motor nih kayak gini nih nih cocoknya di listrik nih nggak tahu terus gimana cerita-cerita dong cerita flashback lo di penerbangan itu jaman-jaman jaman itu gue bawa mental kebelakang nih apa aduh cerita-cerita ya pikiran lo apa udah banyak yang lupa sih ya ini tentang apanya nih Bang ya ya mungkin masa masa penatarannya apa masa gimana penataran lo di Aniaya ngasih Oh penataran kali penataran di geber-geberin sama abang-abang kelas lo gitu ya normal ya namanya kita masuk STM gitu ya apalagi jaman-jaman itu sekolah STM itu ya masih dibilangnya apa ya ngeri-ngerinya gitu ya tapi saya juga nggak tahu ya ya emang motivasi saya masuk STM ini kan bukan nyari itunya gitu cuman emang pengen kerja aja gitu pengen buru-buru kerja nah ngomongin pengen kerja aja ntar nih kita sambung lagi hehehe Salam Satu Dara kita lanjut lagi nih kita mau ceritanya Akbar Gober nih anak 2005 nih kayaknya yang masih gas-gas gas tipis dia nih nyeritain kisah-kisahnya dia waktu di penerbakan nih ya gitu nah dapat cerita apa berwaktu posisi lo di penataran nih ya dulu di sempet ya ada tapi saya juga rada-rada lupa juga sih banget lupa apa enggak mau cerita loh ini beda nih ntar lupa enggak mau cerita tenang aja keamanan lu jaga sih ya selayaknya STM lainnya gitu Nataran kan ada yang keras gue enggak gitu tapi kalau yang saya saya rasain kemarin tuh Hai iya standar-standar sih standar link Iya kalau di tampar-tampar main kalau digamparin juga dulu sempet di sempet digamparin pas saya kan 71 terus kenapa emang 7171 dong kita setiap basis kan 69 beda tuh nah saya pas banget di 71 ya biasa sih kayak ya lucu-lucu kayak permen ya Oh itu udah pernah ada yang cerita tuh yang wajar yang saat yang satu permen muter cabe nggak tahu tuh mulainya dari jaman tahun berapa tuh kayak gitu tuh ya dibilang unik-unik tapi jember dari gimana sih masuk terus harus lu lakuin juga gitu ya tapi nggak mau ya harus dilakuin gitu ya udah padahal lu itu berontak juga harus ya lu tuh berontaknya kita dulu kenapa sih kayak gini nurut sih Bang dulu manut aja manut aja gitu oh ternyata terjadi nih apa namanya senior-junior nih disitu masih masih normal gitu masih masih bisa ditolerir ya tapi digampar kenceng juga nih gampar sih lumayan itu ada yang digamparin Tendangin juga ada Tendangin Tendang sih enggak sih oh enggak digebok-gebok agak gambar doang oh gampang masih normal gitu berarti nggak perlu anak 2004 nih 23 ya pelakunya masih ada di jangan diserit aja juga udah lupa bagian aja bagian dari cerita lu dulu kayak gitu ya jadi posisi masing-masing letting punya cerita sendiri kayak gitu dan pastinya masing-masing basis juga dia punya tata cara sendiri tata sendiri setahu saya waktu angkatan sesi seperti itu gitu nah tata cara apaan sih yang basis lu terapin ke lu basis lu ya untuk mengajarkan apa ya kompakan kali ya setelahnya makanya dibuat seperti kayak makan permen apa berbagi rasa gitu wuih jadi kalau mungkin satu sakit-sakit semua gitu wuih filosofinya kayak gitu ya mungkin ceritain juga tuh sama abang-abang lu nih lu gua gini filosofinya gini gitu cerita dia oh enggak ya cuma lu suruh suruh mikir sendiri iya gitu aja oh kayak gitu cabe juga cabe waktu itu iya kayaknya kayak waktu makan gorengan kan biasanya terus ya cabenya jadi jadi cabe dikasih gorengan kagak gitu hahaha hahaha gue selan juga tuh ya masih ngehe nggak tuh abang-abang lu ngehe juga ya akhirnya lanjut tuh dari situ udah mungkin pikiran abang-abang lu nih wah kebentuk udah nih satu pasukan kompak gitu ya itu lagi tuh yang itu basis doang apa all tuh lagi itu digituin kalau yang all nya nah itu juga saya akan kadang-kadang karena mungkin kaget lebang namanya kita dari SMP gitu yang notabene dulu kayaknya SMP saya nggak pernah begitu gitu kan tapi SMP ada juga kan kayak gitu cuman lain mungkin bawa coklat atau apa gitu-gitu ya SMP saya enggak enggak seperti itu sih enggak ya lu penatarannya enggak enggak kayak gitu gitu biasa aja sih ya jadi kaget posisi itu akhirnya saya tuh sebenarnya salah satu orang yang kedua teman saya itu juga sih kadang-kadang jadi menghindar dari jalur Bang Oh menghindar loh tapi 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 sejauh mana lu bisa menghindar saat itu nggak jauh juga kayaknya ya kan kita biasa biasa ada yang lewat jalur pulang tuh ada yang lewat PT.IKA itu selesai nah waktu itu saya pas gara-gara ya kaget seperti itu akhirnya saya memutuskan itu sama temen saya ya istilahnya dikolekin lagi digamparin lagi gitu gantong pas-pasan lagi ya kan iya pas-pasan waktu itu ya akhirnya saya udahlah lewat PT.IKA aja jadi bareng sama yang temen saya nggak pernah bermasalah jadi ada barisan gitu ya ikutin yang jalur bener aja dulu jadi akhirnya lewat sini Maksudnya niat pulang aja Bang gitu kita mau pulang nggak ngebasis ya nggak ngebasis aja gitu terus dicariin tapi nah iya besoknya pasti dicariin Bang berarti 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 kena erna juga sebenarnya Mbak Adi gue tanyain tadi lu sejauh mana menghindarnya akhirnya nggak jauh kan nggak jauh Bang nggak jauh ya berarti kena serok lagi akhirnya kena serok lagi serok lagi deh ya gitu lah lucu lu ngikut akhirnya ngebasis akhirnya ngebasis ya mau nggak mau sih tapi emang yang belentang-belentong gitu namenong tapi ada yang bawa motor juga ya udah mulai ya waktu angkatan saya banyak yang bawa motor lu termasuk bawa motor nggak nggak saya nggak punya motor nggak punya motor hahaha siap banget jadi emang mau nggak mau ya udah ini gitu betul belum bisa beli motor saat itu belum belum sekarang 23 siap layak ambil ya hahaha lanjut 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 dari 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 situ lu lu punya kenangan-kenangan apalagi tuh itu kan kelas satu tuh kelas satu iya sih masih lucu-lucunya satu ya masih 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 belum apa yang belum tahu lo ini kan Medan lebih banget sih ya gitu sering nggak ngikutin rules nggak ngikutin pokoknya pokoknya lu jalur melipir melipir semua saya aja kalau emang mau ke jalur ya udah tapi berkarakter juga lu saat itu berarti lu lu be yourself ya jadi diri lu sendiri hahaha jadi berkata saya berdua tuh sama temen lu itu jadi di janjian ya kalau saya ibar kata gitu ya kalau saya kenapa-napa temen saya tahu lah kalau ini jadi harus berdua jangan sendiri jangan sendiri banget CS lu tuh saat itu saat ini masih ada tahu kabarnya masih ada nanti dateng oh dateng mantep-mantep masih sampai dengan banget saat ini masih juga berhubungan baik ya kan masih berhubungan baik sampai sekarang dan kenangan itu lu berdua yang punya tuh hahaha dia anak 69 juga berarti 71 juga oh 71 juga terus kapal nih kan sekolahan yang bentrok gitu dulu dikenal suka ribut gitu ya kan nerbangan gitu nah di jaman lu tuh masih ributnya sih masih masih pada berantem nggak sih ya gimana banget pada waktu itu sih emang masih jaman yang ngeri-ngerinya juga sih masih ya masih jadi emang tapi nggak nggak terlalu berpikir itu gitu waktu itu lebih lebih kemana di tahun-tahun itu lu berpikirnya ya saya niat sekolah aja sekolah saya niat sekolah terus nakal apa nakal yang lain nggak lu nggak nakal emang jangan ngecewein orang tua gitu oh cewek 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 ya cewek normal lah bang blok M kan itu bening-bening iya tapi main ke gramit juga lu ya gramit nongkrong nggak gramit nongkrong gramit termasuk tongkrongan anak kapal juga yang sudah duain dan baca dan media sih enggak ya bang dulu zamannya ding dong yang dibawah tuh lu masih main ding dong iya dulu masih ada ding dong PS terus sampai karaoke lu masuk ke spa lu masuk ke spa nggak Oh Spongol lah hahaha jadi hiburannya itu aja sama telepon umum deh wah telepon umum deh masih ada ya masih ada ya wartel apa ada wartel nggak telepon umum yang di oh yang bejejer tuh masih masih ada tuh ya cuman di sebagian rusak kali ya gitu iseng kalian anak-anak dulu ketok-ketokin aja rusak akhirnya ngebasis deh nah lu kesan apa nih lu dapet ketika lu mesti pulang-pulang bareng-bareng gitu lu kayak apaan sih kayak orang menonton bola apa gimana itu sih terbentuk ya lama-lama kan ketemu temen satu angkatan yang ya 69 juga gitu nyambung pulang bareng lah akhirnya diajakin lah sama dia itu lu jangan pulang sendiri gitu ntar bahaya akhirnya udah bareng-bareng gue bareng kita ajalah gitu akhirnya kayaknya saya mulai-mulai jadi ke 69 waktu itu apa nah bahayanya ntar nih nih gabus pucung nih mau lewat nih gabus pucung nih nah makasih nih masih mantengin akbar gober nih di ceritanya di penerbangan yang mana-mana akbar juga aslinya sebenarnya coba untuk melipir-melipir tapi tetep fight berjuang tetep sekolah di penerbangan dengan posisi kondisinya yang yang mau nggak mau anak kapal disitu ternyata jalan sendiri juga masih danger juga ibaratnya kayak gitu jadi dia sama temennya juga nih berdua cuman akhirnya berpikir juga setelah kenal kenal-kenal sama yang lain akhirnya nge-base nge-base kayak gitu nah setelah lu di tanya ber kok bahaya nih ber kalau misalnya jalan sendiri kita bareng-bareng aja nih akhirnya ngebasis kan itu lu di jalur berapa tuh lu gitu? ya hari ini saya jadi ngikut 69 sih ngikut 69 akhirnya karena lebih kayak jadi lebih nyaman disitu gitu waktu itu karena apa nyamannya? ya karena ada temen saya itu dan rame? iya lumayan rame lumayan rame hahaha sebenarnya dipikir-pikir ya bes-besnya anak kapal banyak yang naik opa aja naik apa namanya Metro Mini ini seberapa gede sih itu kan? paling berapa banyak isinya ya? iya maksudnya rame-rame kita juga paling berapa sih bang? belasan orang belasan orang belasan orang segitu aja udah udah nge-full segitu aja udah bilang kita rame dibilang rame karena armadanya pake armada itu ehh Metro Mini nah cerita dong Ber waktu lu ngerasain nge-bes nih lu kendala-kendala atau gimana itu yang lu ya kali lu pernah digamanain orang atau pernah ngapain orang atau lu punya pemikiran apa saat itu untuk defense tetap sekolah penerbangan sampai lulus sambil di minit biar? oh sambil minit biar ya mungkin poin-poinnya aja kali bang ya kalo diceritain semua aduh kenapa ya? udah lupa juga satu gak cukup nanti pak weh ceritanya banyak lu baterainya banyak lu baterainya banyak lu baterainya banyak lu baterainya banyak lu bercanda bercanda bang ngerinya ada siap ngerinya ada siap gimana ber? ya ya sebenernya sih keseruan ya kita ngomongin apa ya eee keseruan kan ya iyalah seru lah emang lu gak seru sekolah di kapal? hahaha keseruan-keseruan itu terjadi sih pas memang udah kita kelas 2 lah waktu itu udah mulai tau medan kenal kawan banyak udah punya adek kelas gitu kan dan notabene ada kelas itu dimana kita rangkul gimana caranya dimana caranya kita rangkul kita jadiin temen gitu terus safe lah kayak gitu ya jadi untuk saling melindungi lah melindungi, melengkapi gitu seperti itu jadi kita saling percaya bang jadi disitu ya seru sih waktu itu ya kompak aja gitu kompak ya kompak waktu itu terus masih pada bawa-bawa BR panjang gitu agak nah itu kocaknya juga disitu 69 sama 71 tuh emang minim minim dalam artian apa? lu minim-minim aja gimana ya minim persenjataan gitu iya karena kita hahaha apa ya gak terlalu bermotivasi untuk melukai orang ya iya mungkin karena udah udah tahunannya kali ber tahunannya yang yang aktivitas itu banyak lah ternyata lebih penting mungkin hahaha apa gimana ya tapi kendalanya masih ada ya di lapangan ya paling gak ketika lu pulang atau ketika lu berangkat masih ketemu di tahun-tahun itu ya masih 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 memang lagi rame-rame juga gitu cuma memang kita tuh sampai sekarang saya juga gak paham itu kenapa kita dulu kok tapi asik aja gitu walaupun cuma satu cuma dua tapi tetep kompak dan asik aja gitu seperti itu sih yang ini dibanding lawannya ya hahaha lawannya tuh ada gitu lah lawannya gimana lebih banyak gitu loh maksudnya pegangan dia lebih banyak gitu pegangan apa dulu nih jimat hahaha hahaha ini ngomongin pegangan soalnya apa pake angkin dia apa gimana kulit macan ya istilahnya bandah-bandahnya gitu persenjatanya jangan ngomong itu ya bandah-bandah lah hahaha lalu horror dong pernah pernah nemuin kejadian yang lu liat oh gila nih bangsa tuh gitu wah horror banget sedangkan kita temen-temen gak bawa apa-apaan gitu iya tapi asik aja jabanin aja tuh wih hahaha anjay hahaha masalah menang atau kalah belakangan gitu silahkan dulu saya rasain sih seperti itu ya terus menang pernah menang menang sih alhamdulillah iya alhamdulillah hahaha kalah pernah juga tapi kalah pernah juga lah oh iya berarti ada menang ada kalah ya ributan itu ternyata menang menang jadi tahu kalah jadi bakwan ya hahaha 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 ya istilahnya alhamdulillahnya yang mungkin kalau angkatan saya sih sampai kelas saya kelas 3 kelas 1 kayaknya belum pernah ada yang parah banget gitu luka kayaknya gak ada tewas ada-ada sih cuman yang hanya ya jahitan berapa-berapa gitu wih gila anak apa jahitan berapa jahitan berapa hahaha 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 ada yang tewas gak? iya gitu makanya alhamdulillah sih oh oh bersyukur ya bersyukur ya soalnya di tahun-tahun 90an tuh banyak banyak banget wah emang tidak tidak terekspos seperti di tahun-tahun kesini 2000an ke atas karena mungkin minima teknologi juga saat itu kan kita kayak gue nih sekolah gak punya handphone gak kayak lu kali lu udah pengennya handphone kali 05 hahaha udah ada handphone segala macem kayak gitu tuh satu lewat ketika naik ke kelas 2 udah punya adek kelas lu nerapin apa sama adek kelas lu? makin banyak nih pasukan 69 nya iya tuh waktu itu adek kelas iya makin banyak sih lebih banyak dari kita tuh adek kelasnya sama temen-temen lu nih yang slating lu lu kasih permain lagi kayak gitu lu lanjutin lagi hal itu apa gimana ya? apa yang lu punya punya cara lain? itu sih normal ya normal juga sih kayak gitu cuman gak yang sampe digampar-gamparin lah kayaknya oh yang yang gambar-gamparnya hilang nih cuman permain itu masih gak ada hal lain gitu yang menarik gitu itu monotone gitu gitu lagi gitu lagi gitu gak ada iya sih karena emang suruh ngadu balok lari misalnya gitu buat persiapan ntar ketemu wah lari lu nafes lu cukup nih buat kabur misalnya gak sih gak terlalu itu lah paling diajak 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 asik aja gitu cih heheheheh diajak asik sih lebih diajak ngobrol gitu diajak ngobrol diajak ngobrol lah ya dulu gak pernah diajak ngobrol? gak ada heheheh terbuang heheheh kalau akademisnya akademisnya lu fokus gak tuh saat itu sekolah belajarnya ketika gak lu posisi belajar tapi juga ribut gitu iya alhamdulillah sih masih bisa ngikutin sih walaupun nilai pas-pasan heheheh tapi kayaknya dari lu sempe mulai mau masuk ke budut nilai lu pas-pasan pulu udah heheheh iya emang ya gini loh bang heheheh 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 lu kelas 2 udah punya deh kelas eeeh kelas 3 tuh eeeh kalo yang di dalam sekolahan di kantin atau dimana di hanggar mungkin lu punya memori di hanggar meneksmatic kali gak? heheheh 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 cintanya itu bang heheheh kali lu punya love story masih bujangan juga nih weh dulu sih gue biar masih bujangan nih heheheh dulu sempet ya boleh cerita gak? boleh lah nah usah gak boleh orang lu disuruh cerita nih heheheh kalo orangnya masih adan dan nonton tuh anak semetik ya heheheh 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 ya sempet sih dulu saya punya pacar ya dulu sih udah pacar anak semetik? iya anak semetik heheheh ketemunya dimana tuh? ketemunya di 71 kelas 1 oh dia balik juga ke bareng berarti kita ngebasis heheheh dia juga ada disitu terus ternyata si cewek-cewek ini nih ee temennya kakak kelas heheheh temennya kakak kelas lu? heheheh 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 nanti kita lanjutin nih ngobrol oleh akbar dia sama anak semetik nih salam satu udara salam satu udara di tendang saya tuh gak tau gak siapa heheheh 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 ya pastinya sih sama anak 70 ya mungkin ya anak saya sama lain itu ya masa anak apa juga nendang sih heheheh saya ditendang saya oleng saya oleng tuh jebret jatoh ke trotoar heheheh nah baru disitu saya dibagi pake? pake parang itu kena? saya tangkis alhamdulillah